Fans Fuji Utami alias Fuji Sindir Geni Farouk setelah Atta Halilintar ketahuan nikah sirih dengan Ria Ricis. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dan Ria Ricis diisukan nikah sirih hingga heboh di media sosial. Benarkah adanya namun banyak warganet yang membenarkan pernikahan tersebut? Sebelumnya Atta Halilintar ungkap kronologi awal mula dituduh Sindir mendiang Vanessa Angel. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar tampak diterpaisu kurang sedap. Atta dituduh menyindir mendiang Vanessa Angel karena menyinggung soal hamil duluan dan nikah tanpa restu dalam salah satu unggahannya. Terlebih di sana, ia juga menulis nama Vanessa. Alhasil, suami Aurel Hermansyah ini dikecam karena dianggap telah menyindir dan mengungkit masa lalu dari kakak Ipar Fuji, nikah tanpa restu orang jangan ya dek ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstuin karena hamil duluan, paham, tulis Atta di Instagram. Postingan Atta Halilintar pun disayangkan Faisal, mertua dari mendiang Vanessa Angel. Walaupun sudah meminta maaf kepada publik, kakak Ipar aliyah Masaid itu kini memilih untuk mengirimkan permohonan maaf pada Faisal. Dalam pesan WhatsAppnya itu, Atta Halilintar mengungkapkan sama sekali tak bermaksud menyindir siapapun termasuk Vanessa Angel. Assalamualaikum Pak Haji Faisal, apa kabar semoga sebat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali, tulis Atta Halilintar. Selain itu Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk meng-unfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Joss Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun. Terima kasih telah menonton!